Seluruh rangkaian kegiatan sidang ke-43 MPL Sinode GPM tahun 2022 di klasis Seram Barat, Piru, telah ditutup secara resmi oleh Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Elifas Mas Paitela. Dukungan Verkopimda Kabupaten Seram bagian Barat dan warga Piru membuat perhelatan gereja ini berlangsung aman dan lancar hingga usai. Pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku ke-43 yang berlangsung di klasis Seram bagian Barat, Piru, selama lebih dari lima hari telah usai dan berlangsung aman serta lancar berkat dukungan semua pihak mulai dari Verkopimda Seram bagian Barat maupun tokoh-tokoh lintas iman serta warga jemaat Piru. Ketua Sinode GPM Pendeta Elifas T. Mas Paitela MSI ketika ditemui awak media mengatakan dalam proses pelaksanaan Sidang MPL ke-43 ini diharapkan GPM akan tetap bertumbuh dan tetap setia melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada gereja ini sambil melayani semua kepentingan masyarakat di seluruh Maluku dan Maluku Utara demi kemajuan bersama. Kita berharap ya bahwa GPM akan terus bertumbuh dan karena itu setia melaksanakan tugas misi yang dipercayakan Tuhan kepada gereja ini sambil melayani kepentingan seluruh masyarakat di Maluku dan Maluku Utara bagi kemajuan kita bersama-sama dan terutama melalui kesempatan ini pun kami berharap supaya mari kita optimis memandang Maluku dan Indonesia ke depan sebab optimisme itu adalah bagian dari doa gereja untuk keselamatan daerah, keselamatan seluruh masyarakat dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia Sidang MPL ini diikuti oleh 34 klasis GPM atau Utusan Jemaat dari Maluku dan Maluku Utara yang telah berbagi pikiran dan pendapat untuk kemajuan pelayanan gereja dan negara sehingga semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil bersama bisa diwujudkan Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku